China pun mengakui, bila ekonomi dan militer Indonesia saat ini tengah berkembang pesat, dan bakal jadi yang terkuat di Asia Tenggara. Dalam hal kemampuan militer, Indonesia benar-benar dapat melawan Jepang dan India. Bisa dikatakan Indonesia, negara terbesar ketiga di Asia, dan sanggup mengalahkan Australia. Sobat Matalang, setiap negara pada umumnya memiliki tetangga, baik itu di darat maupun di air, kecuali negara tersebut berada di planet Mars. Perselisihan antar tetangga kadang sudah menjadi takdir, bukan hanya tetangga rumahmu, tetapi juga negara tetangga. Kadang perselisihan ini kerap menimbulkan peperangan. Yang terbaru adalah Rusia versus Ukraina, yang sudah saling baku hantam di lapangan. Begitu juga Indonesia yang kerap diperselisihi oleh tetangga-tetangganya, lantaran sudah merasa kuat atau punya bekingan di belakangnya. Sebut saja negeri Upin-Ipin dan Singapura, dan juga Australia, perselisihan ini seringkali datang dari mereka. Dan kini, China memanfaatkan perselisihan ini dengan selalu memanas-manasi Indonesia dengan Australia, yang kerap kali kurang ajar kepada kita. Seperti di Timur-Timur dan Papua, dan pernah menyadap presiden kita di era SBY pada kala itu. Kali ini, China memainkan peran kompor gasnya dengan selalu membanding-bandingkan Indonesia dengan Australia, di mana kerap kali Indonesia dan Australia selalu berselisih, dari era presiden Soekarno hingga sekarang. Cuma bedanya, pada era Soekarno, kita yang mengintervensi negara asing. Kini asing yang mengintervensi kita. Sobat Matalang, China rupanya sudah lama membandingkan Indonesia dengan salah satu anggota AUKUS, yakni Australia. Meski tak masuk dalam anggota AUKUS, yang terdiri dari Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, Indonesia dipandang oleh China sebagai salah satu negara kuat, yang harus diperhitungkan. China bahkan secara terang-terangan menyebut, jika Indonesia jauh lebih kuat dari Australia. Indonesia tidak diragukan lagi, merupakan hambatan terbesar yang mencegah Australia untuk bergegas keluar dari Pasifik Selatan. Australia tahu, bahwa meningkatkan hubungan dengan Indonesia akan membantunya membebaskan tangannya, untuk menerapkan strateginya ke Asia. Dan demi memperluas tangannya ke Laut Cina Selatan. Australia telah menarik Jepang, Amerika Serikat, dan India, untuk mencoba membentuk aliansi militer, yang telah mengganggu Indonesia yang menganut kebijakan non-blok. Sementara, Australia tidak pernah menyerah memecah dan memecah Indonesia, sejak Indonesia berdiri. China juga menyebut jika Australia selama ini menipu Indonesia. Lalu mengapa Australia mengincar Indonesia? Karena kurangnya kepercayaan dan ketakutan terhadap Indonesia, dalam hal keamanan. Australia juga disebut takut, jika suatu saat diserang oleh Indonesia. Media Australia percaya, bahwa wilayah Australia yang luas dan sumber daya yang kaya, adalah alasan untuk menarik invasi Indonesia, sementara Australia sendiri tidak berdaya untuk melawan invasi Indonesia. Terakhir, media China menyebut NKRI kini makin pro ke negaranya. Tak hanya itu, Indonesia jadi salah satu negara di Asia Tenggara, yang disebut China sedang bersiap untuk bangkit. China bahkan tak segan menyandingkan Indonesia dengan India dan Jepang, yang selama ini dikenal sebagai negara-negara kuat di Asia. China sendiri heran, dunia internasional malah tak menganggap Indonesia negara kuat. Padahal Beijing yakin, Indonesia bakal jadi kekuatan baru Asia. Memang Indonesia jarang tampil di kancah internasional. Karena itu, dunia luar tidak menganggapnya sebagai negara dengan kekuatan militer yang kuat. Sobat Matalang, China mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi, dan kekuatan ekonomi Indonesia meningkat dengan mengandalkan ekspor energi. Tapi kini, Indonesia justru mulai getol membeli alutsista canggih dari negara lain. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara paling awal di Asia yang memiliki angkatan udara. Pada 1960-an, Indonesia mendapat dukungan kuat dari Uni Soviet dan dilengkapi dengan sejumlah besar pesawat tempur MIG. China pun mengakui bila ekonomi dan militer Indonesia saat ini tengah berkembang pesat dan bakal jadi yang terkuat di Asia Tenggara. Dalam hal kemampuan militer, Indonesia benar-benar dapat melawan Jepang dan India. Bisa dikatakan Indonesia, negara terbesar ketiga di Asia, dan sanggup mengalahkan Australia. Sobat Matalang, memang kebutuhan kita menjadi negara kuat bukan hanya upgrade alutsistanya saja, tetapi mental rakyat dan pemimpinnya juga perlu di-upgrade. Menurut saya, karena sekarang ini banyak pemuda-pemuda kita yang banyak terkontaminasi dari efek media dan opini. Dari laki-laki makin ikut-ikutan cantik dan berjoget di depan kamera, hingga para wanita yang rela membuka bajunya di medsos, dari mana kuatnya bila hanya alutsista yang bertambah, tetapi mental masyarakatnya menjadi mental tempe. Yang diajak kerja keras sedikit, banyak mengeluhnya, dan mudah diiming-imingi pinjaman online yang ujung-ujungnya gak bisa bayar. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!